Kita ke laporan antarabangsa Susulan keputusan pelan raya Indonesia Rusuhan yang tercetus di Jakarta Publik tanah air tak menyangka baru kali ini terjadi Malaysia sedukung Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 gantikan Peru Tapi sebelum lanjut bolehlah keren like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Dan mari kita lanjut Seperti diketahui Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Resmi mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Senin 3 April 2023 Penyebab Peru batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena telah gagal Melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung 10 November hingga 2 Desember Secara otomatis FIFA harus menyiapkan negara lain sebagai pengganti Peru Melihat kondisi ini peluang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 U20 2023 gantikan Peru tampak terbuka Pasalnya timnas Israel U20 dipastikan tak akan berlagak di Piala Dunia U17 2023 Karena tidak lolos kualifikasi Namun sebelum situasi di atas Indonesia lebih dulu dicabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Dugaan kuat karena ramainya penolakan timnas Israel U20 di Indonesia pada diajang Piala Dunia U20 2023 Beberapa pihak menolak kedatangan Israel di Indonesia termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Setelah adanya penolakan itu Indonesia dicabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA Publik sepak bola Indonesia pun banyak kecewa akan hal ini Untuk menembus kekecewaan tersebut Indonesia mungkin memiliki peluang besar Sebabat ini untuk menjadi pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 Salah satu fokus mengapa Indonesia memiliki peluang itu Karena infrastruktur di tanah air kini lebih lengkap dan memenuhi standar sedisaratkan FIFA Ditambah isu politik seperti dulu soal penolakan Israel juga tidak akan terjadi lagi Karena kompetisi Piala Dunia U17 2023 ini resmi tidak diikuti Israel Sebagai informasi ketumpah sesi Eric Tohir dikabarkan telah berangkat ke Eropa Untuk melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Dalam pertemuan itu Eric Tohir diperkirakan akan mencoba membahas sanksi Yang akan terjatuhkan kepada Indonesia karena gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023 Eric juga dikabarkan akan membahas isu Piala Dunia U17 2023 Dan mencoba menjadi pengganti Peru untuk kompetisi tersebut sebagai tuan rumah Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut Media Malaysia semuanya bola sebut Indonesia punya peluang gantikan Peru jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Semuanya bola menilai Indonesia bisa menembus kekecewaan setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Untuk menjadi pengganti Peru di Piala Dunia U17 2023 Piala Dunia U17 hak tuan rumah Peru dicabut Peluang untuk Indonesia tulis judul artikel semuanya bola dikutip Kamis 6 April 2023 Saat ini Indonesia mungkin bisa menembus kekecewaan setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Untuk mencoba menjadi pengganti Peru dan Malaysia selalu mendukung Indonesia Tambah pernyataan semuanya bola Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Malaysia yang dukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga